Intro Halo rekan-rekan pelaku bisnis tadi disampaikan bahwa ada banyak channel untuk digital marketing nah Pak Eric bagaimana kita bisa memilih yang cocok untuk kita ya jadi kalau kita lihat channel dari digital marketing ini kita bagi sebenarnya ada tiga besar tapi macamnya ada banyak bisa ada belasan tapi sebenarnya cuma tiga besar jadi yang pertama itu search yang kedua itu email yang ketiga itu sosial tiga besar search, email, sosial nah kalau search sebenarnya kan ada banyak varian ada search engine ini kan ada google kemudian ada bing mungkin ada yahoo mungkin ada gogo apa dagdaggo tapi tapi bisa boleh dibilang 98% ini orang pakai google yahoo jadi yah nggak fragmented sebenarnya yah yah kalau kita mau search yah google saat ini nggak tahu nanti kalau gogo tahu lagi search sama dengan apa saya nggak tahu yang kedua kalau kita bicara tentang email email ini sebenarnya yang berbeda kliennya aplikasi yang kita pakai di desktop apa di mobile apa itu yang membedakan tapi protokol email semuanya sama di mana-mana email sama saya bisa ngirim dari laptop dibaca di handphone juga pp saja kita nggak harus di OS yang sama pun juga nggak ada masalah itu email jadi secara tidak langsung ini cuma satu tapi gila kita bicara tentang sosial banyak bisa Facebook bisa Twitter bisa Youtube bisa Instagram Snapchat Line Ad apapun nah yang keempat sebenarnya bonus nih zaman sekarang ini sebenarnya orang ini perhatiannya sudah geser dari sosial ke arah messaging messaging app messaging app ini sebenarnya sosial juga terutama kalau misalnya messaging app nya ini bisa bikin grup-grup kecil nah ini sebenarnya masih spin off dari sosial yang pertama jadi kita bilangnya itu kalau marketer kasih nama itu dark sosial jadi sosial tapi nggak bisa kelihatan dari luar kalau bukan orang di dalam grup tersebut nggak bisa lihat contohnya ya semua yang bisa grup Line bisa grup WhatsApp bisa grup kemudian mungkin Blackberry Messenger bisa grup gitu nah ini beberapa contoh memang nanti masih ada beberapa website lain yang juga punya kategori sosial yang nanti kita juga akan evaluasi bersama-sama nah sekarang pertanyaannya berarti kita harus jalan yang mana nih ya nah kalau mau lengkap kalau mau lengkap itu kita harus pegang semuanya jadi kita harus ada apa ya ada presence di search di Google ada presence di email kita logol di inbox orang lain yang ketiga kita juga ada di sosial dan idealnya kita juga punya dark sosial untuk komunitas kita jadi ada empat nih kalau memang mau tapi kita coba bahas satu-satu dulu ya jadi kita harus tahu siapa audiens kita kita harus tahu audiens mereka ada di mana baru kita bisa masuk ke channel tersebut nah sekarang saya ngomong dulu tentang anak muda di bawah usia 18 tahun bahkan mungkin anak kuliah di bawah usia 22 tahun sekalipun intinya semua orang yang masih belum masuk ke dunia profesional pertama apakah mereka punya email iya punya email tapi biasanya emailnya itu dipakai untuk mendaftar registrasi ke tempat sosial tapi emailnya gak pernah dibuka jadi kalau kita kirim email ke mereka melakukan email marketing gak ada gunanya jelas kita harus masuk ke sosial kalau untuk target pasar usia di bawah 22 tahun betul kan? betul yang kedua apakah mereka googling rasanya hampir semua orang googling mulai dari apalagi yang masih usia muda ya sampai yang sudah usia lanjut itu mereka pasti googling semakin ahli seorang biasanya cowok-cowok yang background IT semakin ahli mereka akan semakin jago googlingnya googling ini ada level-levelnya orang bisa sangat jago googling bisa menemukan apapun di dunia ini dengan cepat sekali tapi ada juga orang yang gaptek yang gaptek mereka merasa mereka gak mampu melakukan melakukan pencarian di google yang yang terlalu rumit ya jadi mereka kalau coba sekali dua kali kalau gak ketemu mereka akan cari channel lain entah nanya orang ke sosial dia chatting ke sosial atau benar-benar ke sosial nah kalau kita lihat dari berbagai macam pilihan ini kita berarti kita harus tahu tepat kan market kita ini demografinya apa attention mereka dimana jadi sementara kita sepakat gini dulu kalau anak usia muda di bawah 22 tahun kita jangan kirim email ke mereka kalau kita ngomong google kita harus tahu pasal kita siapa ahli googling apa tidak ahli googling kalau orang yang ahli googling dia akan ketik keyword yang sangat amat spesifik supaya bisa menemukan apa yang mereka cari tapi buat yang tidak ahli googling mereka akan kasih keyword yang sangat amat general pendek-pendek dan mungkin salah arah tapi mereka berharap menemukan apa yang mereka cari coba bayangkan ya kalau yang kurang mahir googling mereka akan berusaha googling dengan keyword yang pendek-pendek general dan kadang-kadang salah arah tapi mereka mencari apa yang mereka mau dapatkan dari sini kita harus lihat akhirnya kita bisa menyesuaikan jenis jenis marketing yang kita lakukan apa jadi kalau misalnya kita benar-benar mau kayak search engine ini ada dua nih ada SEO ada SEM SEO ini artinya kita benar-benar secara organik kita membuat agar konten yang kita tampilkan di website kita blog kita bisa nongol kalau orang search keyword tertentu SEO itu tadi kepanjangnya apa ya Pak? search engine optimization kalau SEM search engine marketing marketing berarti kita pasang iklan jadi kalau orang ketik ini muncul iklan yang kayak gini lebih cocok untuk target audience yang mungkin lebih gaptek mungkin lebih berumur mungkin lebih yang tidak bisa googling sampai terlalu ahli jadi itu langsung muncul yang paling pertama ya Pak? ya karena kita bayar kan kita belum tentu riset yang nomor satu tapi karena kita bayar kita bisa jadi nomor satu tergantung berapa banyak yang kita bayar jadi istilahnya orang bisa salah arah gak apa-apa orang salah arah terus kita nongol yang pertama nah itu tadi jadi kita harus tahu persis nah kalau kita bicara tentang sosial nah ini ini yang fragmented fragmented sekali jadi istilahnya ada orang yang cuma facebookan ada orang yang cuma instagraman ada orang yang pakai twitter untuk berita olahraga dan sebagainya ada orang yang pakenya snapchat ada orang yang hidupnya di youtube nah ini ada orang lagi yang ke arah Pinterest ini kita harus tahu nah market ini biasanya bergeser setiap 6 bulan sekali jadi kita harus lihat setiap kali ada platform baru atau platform yang ada itu mereka melakukan inovasi mereka akan bergeser sebagai contoh nih misalnya twitter ini dulu sempat jaya tapi sekarang kalau di Indonesia twitter paling hanya untuk news, berita mungkin politik, mungkin juga olahraga maksimum itu jarang twitter ini bisa orang bisa hidup kalau misalnya kecuali kalau dia memang berkecimpun di dunia itu ya berita, politik, olahraga nah kebanyakan orang usia mungkin 25 ke atas mungkin 35 ke atas kebanyakan di facebook tapi yang muda-muda gak di facebook yang muda-muda muda sekali dibawah 18 tahun mungkin mereka di snapchat bukan di facebook yang di tengah-tengah yang istilahnya de facto nya adalah instagram karena mereka menggabungkan semua karena mereka menggabungkan semua semakin muda orangnya itu mereka aneh alirannya jadi sebenarnya mereka ini sudah lebih banyak di youtube mereka sudah gak pernah nonton tv gak pernah baca koran muda nih muda muda mungkin lebih bilang kecil jadi mulai usia 7-8 tahun itu mereka adanya di youtube mereka mungkin gak pake snapchat mereka mungkin gak pake instagram tapi mereka itu adanya di youtube gak ngerti anak-anak itu gak ngerti apa itu instagram apa itu facebook gak ngerti youtube ngerti mereka nah itu tergantung marketnya kita siapa nah kalau pinterest misalnya ini khusus nih khusus orang-orang kalau di amerika itu punya punya stereotip khusus untuk wanita cewek-cewek yang biasanya mereka suka ngepin-ngepin jadi nyimpen-nyimpen koneksi kalau mungkin jaman dulu itu kita bilangnya clipping clipping koran clipping majalah nah ini clipping hal-hal yang bagus yang mereka masuk interest mereka mereka masukin jadi kayak mereka punya digital album oh ini loh tentang dekor kamar mandi yang bagus menurut mereka oh ini loh istilahnya cara bikin bento untuk anak yang paling menarik kumpulkan dari seluruh dunia di pinterest ini kalau kita bilangnya adalah kita mengkurasi jadi kita jadi kurator terhadap hasil kurator orang lain oke jadi ini banyak dipakai oleh para desainer untuk mencari ide mencari ide mencari mood mereka bikin mood board apa segala mereka bikin di pinterest jadi pinterest ini memang khusus untuk seperti itu dan apakah kita bisa berjualan di pinterest? nah bisa kalau memang produk kita ini ada websitenya ya jadi gampang kan jadi link jadi kita tinggal masukin foto produk kita ke salah satu album album yang rame jadi istilahnya gini kan konsepnya di pinterest kan saya bisa follow gracia nih istilahnya atau gracia follow saya nih gampangnya gracia follow saya kenapa gracia follow saya? misalnya gracia follow saya karena karena saya punya album khusus ini beneran nih saya punya album khusus yang mengkoleksi segala macam bentuk kalender kalender desain saya kalender saya punya banyak itu desain desain kalender yang menurut saya bagus-bagus nah bisa aja kan disitu saya bisa jual salah satu produk saya dengan cara masukkan produk saya ke dalam album tersebut jadi pada waktu gracia lagi browsing melihat kalender wah ini punya albumnya Pak Eric ini paling keren nih gak pernah saya lihat album di internet yang isinya kalender-kalender sebagus ini tapi disitu salah satunya ada nomor produk produknya saya yang saya jual wah ini apa ini? di klik larinya ke website jadi bisa jadi yang penting sebenarnya pada waktu pemilihan ini kita cari tahu dulu audiens kita siapa atensi mereka ada dimana baru kita milih oke saran saya yang dipilih pertama harus ada yang search yaitu google gak ada lain lagi harus ada yang email ya kemudian harus ada yang sosial oke wah menarik sekali Pak Eric ini masih langkah ketujuh para rekan-rekan bisnis jangan lewatkan tiga langkah terima kasih 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 terima kasih